Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Hi Sheries Siapa sih disini yang gak suka untuk menikmati kue bolu super lembut dan empuk yang bisa tahan sampai berhari-hari Apalagi dengan perpaduan rasa pisang dan coklat Yakin deh semua orang pasti suka mulai dari anak-anak sampai orang tua Jadi kalau teman-teman punya stok buah pisang atau sisa buah pisang yang udah kematangan Atau masih setengah mateng jangan cuman dimakan langsung aja Coba dibikin kue bolu yang super lembut ini dan hasilnya mekar sempurna Bisa dijadikan sebagai ide jualan seperti yang aku lakukan biasanya Dan pastinya ini akan memberikan income tambahan untuk kita Apalagi untuk teman-teman penggiat UMKM ini juga bisa jadi bisnis ibu rumah tangga Yang pastinya semua orang bakalan suka untuk berbagai acara So yuk kita bikin sama-sama Ini aku pakenya pisang ambon karena memang hanya sisa dua di rumah Jadi mau aku haluskan aja Dan aku akan bikin bolu kukus pisang yang super lembut dan mekar Ini kita haluskan gak usah sampai terlalu halus ya Supaya nanti bertekstur juga bolunya Nah kalau udah bisa kita sisihkan dulu Kemudian kita akan masukkan gula pasir ke dalam bowl Dan tambahkan air ini gunakan air yang hangat ya teman-teman Karena kita akan aduk sampai gulanya larut Dan air hangat itu akan mempermudah serta mempercepat proses gulanya larut Nah pastikan sampai benar-benar larut seperti ini Kita masukkan susu kental manis Untuk mereknya bisa bebas ya Sesuai selera teman-teman Atau stock yang di rumah Tambahkan juga dengan vanilla chow Kalau gak ada bisa gunakan vanilla powder atau pasta pisang Kemudian masukkan telur Dan ini akan kita kocok lepas menggunakan whisker Sampai semuanya tercampur merata Gak perlu terlalu lama Jadi gak perlu sampai nanti adonan ini berbuih ya Cukup tercampur seperti ini Kemudian kita akan masukkan tepung terigu Ini gak aku masukkan langsung semuanya Supaya nanti benar-benar bisa tercampur merata Dan gak ada tepung terigu yang menggumpal juga Pastikan tepung terigunya sudah diayak dulu ya Ini kita masukkan sedikit demi sedikit Dan kita campur dulu ke adonan cairnya Nah sampai seperti ini Kalau sudah bisa kita masukkan untuk tepung terigu sisanya Lakukan secara bertahap aja ya Kalau misalkan mau langsung dan lebih cepat juga boleh Gunakan mixer juga boleh Tapi disini aku akan kasih contoh untuk bikin kue bolu super mekar Tanpa mixer, tanpa oven Jadi untuk teman-teman yang masih pemula Atau lagi mau mulai masak Atau ibu-ibu rumah tangga Penggiat UMKM bisa banget untuk bikin kue bolu Dengan cara yang super mudah dan cepat tentunya So gak perlu khawatir atau beralasan gak punya banyak peralatan masak Teman-teman tinggal ikutin aja resep dan juga step by stepnya Dijamin ini bolu kukus mekar anti gagal Nah masukkan baking powder dan baking soda Kemudian garam Dan kita aduk rata kembali Sampai semuanya benar-benar tercampur merata Untuk setiap tepung-tepungan Pastikan sudah diayak dulu ya teman-teman Kalau untuk baking powder dan baking soda Yang penting penyimpanannya tepat Serta gunakan yang masih bagus Nah sekarang kita akan masukkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi Dan tambahkan juga dengan minyak goreng Ini adalah satu tips dan trik untuk membuat bolu kukus mekar super lembut Dan pastinya gak bikin seret Kita akan aduk kembali sampai semuanya tercampur merata Nah adonannya jadi seperti ini ya Konsistensinya diperhatikan juga karena ini penting Supaya nanti hasilnya bisa mengembang sempurna dan mekar juga Kalau minyaknya tidak tercampur rata atau adonan terlalu kental Pasti akan bikin kuenya jadi bantet dan juga padat gitu ya Hasilnya keras dan juga bantet sehingga gak akan enak untuk dinikmati Nah kalau sudah selesai kita akan siapkan cetakan bolu kukus Dan beri dengan baking paper atau paper cup bolu kukus ya Kemudian masukkan adonan setengahnya Tambahkan dengan coklat serut atau coklat blok yang sudah dipotong-potong Dan tuangkan lagi adonan bolu pisangnya Sampai di permukaan ya penuh seperti ini Jadi nanti ketika kita kukus akan mekar sempurna Pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dulu hingga beruap banyak Dan kita masukkan aja beri jarak ya Jangan terlalu rengkat Dan kita akan kukus selama 15 sampai 20 menit Kalau pakai kukusan seperti ini jangan lupa dilapisi dengan serbet ya Setelah 20 menit kita akan lihat hasilnya Masya Allah mekar sempurna ya Bolu kukus pisang coklat yang mekar sempurna ini beneran cantik banget Dijamin teman-teman juga bakalan happy kalau bikin sekali langsung berhasil Kita angka dari kukusan dan kita biarkan dingin ya di cooling rack Kalau sudah ini dia hasilnya Masya Allah ini aromanya tuh beneran pisangnya tuh nampol banget loh teman-teman Harum banget Dipadu padankan dengan coklat di dalamnya Ini super duper enak banget Endes endolita dan dijamin bakal ketagihan Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan jajanan pasar Isian snack box ataupun disajikan ketika berbagai macam acara Nah ini dia hasilnya Masya Allah bener-bener mekar sempurna Walaupun tanpa menggunakan SP ataupun mixer ya So kita akan coba ini yuk Nah Masya Allah penampilannya aja udah cantik banget Dan udah nandain kalau ini bolu pisang Karena ya itu pasti beda ya teman-teman Selalu ada corak atau motifnya seperti ini Wah Masya Allah lembut dan empuk banget Dan ini dijamin bisa tahan berhari-hari loh Nah ini dia hasilnya Selamat mencoba ya Dan semoga bisa bermanfaat Bisa dijadikan sebagai income tambahan Terima kasih banyak udah nonton video ini Sampai selesai See you on my next video Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Bye Sherry Bye